Intro Pagi ini kita hadir dengan format baru Yaitu sebuah tayangan podcast dengan judul program Konis Black Box Ya, Sobat Armory seperti kita ketahui bersama Belakangan ini musuh bebuyutan Arab Saudi dan Iran mengumumkan bahwa mereka berdamai dan memulihkan hubungan diplomatik dunia Bukan hanya karena terobosan tersebut terjadi setelah bertahun-tahun bermusuhan timbal balik saling serang dan aksi spionasi antara kedua negara Tetapi karena yang menangani kesepakatan itu adalah Cina Cina mengambil peran khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh Amerika Serikat Ini adalah langkah pertama Beijing dalam mediasi timur tengah Wilayah yang selama ini beberapa dekade terakhir sebagian besar di bawah pengaruh Washington Dari perspektif Saudi, normalisasi dengan Iran menghilangkan hambatan dalam proses informasi dan transformasi ekonominya Jelas Amerika Serikat tidak dapat mewujudkan perjanjian ini karena tidak memiliki hubungan dengan Iran Cina punya hubungan baik dengan Iran dan Saudi Cina bahkan berinvestasi besar-besaran di Arab Saudi dan merupakan mitra dagang utamanya Hal tersebut merupakan latar belakang yang akan menjadi topik utama kita dalam diskusi maupun dialog dengan Ibu Kony Tadi saya sudah sampaikan soal Cina terhadap Amerika dan Iran belakangan ini Bagaimana Ibu melihat isu ini yang belakangan terjadi? Pertama kali kita harus apresiate betul kepada dua hal yang terjadi sebelah kota timur tengah Pertama, whether we like it or not, Abraham Accord itu membawa sebuah perubahan signifikans dalam peta timur tengah Jadi sebelum kita lompat ke bagaimana Cina muncul di antara Arab Saudi dan Iran Kita juga harus apresiasi juga apa yang dilakukan oleh mantu Presiden Trump, Jared Ketika bisa melakukan Abraham Accord Menurut saya itu sebuah step penting juga dari Amerika Serikat Nah kedua tentang bagaimana sekarang Iran, Arab Saudi dan Cina bisa melakukan kesepakatan bersama Ditaran tangan dari Iran oleh Ali Syamkani, kemudian dari Arab Saudi oleh Musad bin Muhammad Beliau itu adalah menteri negara, anggota Dewan Menteri dan juga anggota nasional seperti konsulnya dari Arab Saudi Kemudian dari Cina sendiri oleh Wang Yi Nah menariknya adalah kita juga sebetul terima kasih kepada mereka pada Iran Ini nih gak banyak disebut Padahal menurut saya ini Irak itu punya peranan yang sangat penting Karena sebenarnya pihak Saudi dan Iran ini sudah melakukan pendekatan itu Sudah melalui Oman kalau gak salah Itu sudah dari 2001-2002 Nah tapi memang leadership yang kita harus apresiasi Dan juga sponsorship yang harus kita sangat-sangat apresiasi Adalah bagaimana kemudian Cina bersedia menjadi tuan rumah Melakukan beragam pembicaraan Sehingga kesepakatan ini bisa terwujud Jadi menurut saya pertama kita harus apresiasi itu Karena menurut saya kok tiba-tiba Irak gak disebut-sebut nih Padahal Irak itu peranan yang sangat penting Nah kalau kita lihat sih sebenarnya Saya sih gak akan terlalu masuk ke arah bagaimana Cina dan Arab Saudi Karena kita tahulah mereka tuh sangat terat ya Tapi kita mesti lihat juga ke bagaimana Sebenarnya antara Cina dan Iran Lebih ke Cina dan Iran Karena kan gini loh Saya perlu menuruskan ini Karena kita ini kan melihat Cina tuh mohon maaf ya Mohon maaf dengan segala sangat Masih banyak berpikir kalau ada dua negara nih Masih kita ini persepsinya anggap komunis One is China, second one is Rusia gitu Jadi ini sebenarnya menurut saya itu harusnya tamparan keras Buat kita yang masih percaya kepada isu-isu seperti itu gitu Karena sekali lagi menurut saya Rusia dan Cina tuh definitely It's not a communist country anymore In the way Cara kita bandingkan dengan cara berpikir kita tentang Masyarakat kita pada umumnya Tentang apa itu komunis Jadi kita harus tahu bahwa sejarah Iran sama Cina itu tuh sudah lama ya Mereka tuh sudah mulai tuh dari 200 Sebelum masa ehi Cina-Iran relations itu Jadi ada sebuah sejarah panjang Dan bagaimana sebenarnya ikatan budaya Ikatan ekonomi gitu kan Itu terjadi misalnya saja kemana? Ke dalam jalur sutra Jadi di abad ke-13 itu sebenarnya juga Sudah sangat terlihat Dan ini sekali lagi pertukarannya juga terkait politik Terkait ekonomi, terkait hubungan-hubungan strategis yang sangat penting Kira-kira kalau kita bicara manfaat nih Bu Manfaat buat Iran sendiri Buat Arab Saudi sendiri Dengan kesepakatan ini Terhadap geopolitik dunia dan Timur Tengah Ibu melihatnya seperti apa itu Bu? Gini nih Sebenarnya saya juga mau lihat bahwa Ini kan ada konstelasi ya Konstelasi selama lebih dari 2 milenium Bagaimana revolusi di abad 20 Cina di 49 Kemudian Iran di 79 Dan itu tuh kita harus ingat itu sebenarnya mengubah tatanan internasional Jadi kalau ditanya sekarang hubungannya akan seperti apa Ini akan menjadi sangat menarik Karena mereka ini akan menjadi sekutu sangat tekan Akan menjadi sekutu sangat tekan Di dalam kerjasama beberapa faktor Bukan saja sektor energi ya Tapi bagaimana juga misalnya sektor keuangan Ya kan? Karena ada BRICS Ya kan? Belt and Road Initiative Kemudian bagaimana juga mereka akan menerat tangan lebih dalam Dimana Raja Salman Itu dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman Itu telah mengisaratkan Cina ini akan dapat Atau boleh dihizinkan Meningkatkan jejak diplomatiknya di Timur Tengah Itu sudah diberi isarat sangat kuat Di mana sebenarnya Dijatakan bahwa Arab Saudi akan bekerja keras bersama-sama Cina Untuk Ini yang menarik ya Mempromosikan Perdamaian Keamanan Kemakmuran Global Dan regional Itu poin nomor satu dari Raja Salman Dan Putra Mahkota Yang kedua Dijatakan bahwa Gini loh Saya ini kan aliran-aliran HAI saya itu kan Sebenarnya kan Kalau orang bilang itu lebih kepada Apa sih? Realis ya The realis itu percaya banget Hukum survival of the fittest Dan saya selama ini selalu bilang bahwa Hukum peran itu cuma berlaku karena tiga hal Karena agama Karena Resource Dan resources sendiri Tetapi dengan perdamaian ini terjadi Di antara ketiga Kedua negara di tengahnya oleh Cina Ini malah menjadi Bisa-bisa gugur tuh Teori Teori-teori Teori hubungan internasional seperti itu Karena Ternyata Dinyatakan oleh Raja Saudi bahwa Minyak menjadi tulang punggung-hubungan Nah ini kan menarik nih Kalau bisa ditarik Menjadi sebuah Sebuah konsep Konsep baru dalam hukum Atau dalam Teori hubungan internasional Nah ini Terkait Arab Saudi ini menarik bu Selama ini kan Arab Saudi itu terkenal dengan Ini ya Sekutunya Amerika gitu ya bu Nah Kira-kira Kalau saya ngeliat Ini kira-kira bener gak sih bu Dengan kesepakatan ini Jadi Arab Saudi itu Sedang berusaha Untuk mencoba Lepas nih bu Dari ketergantungan mereka Terhadap Amerika Bagaimana ibu melihatnya bu Sebenernya sih bukan Cuma itu ya Tapi menurut saya Kesepakatan ini Menjadi menarik Karena ternyata Bukan Bukan Israel dan Arab Saja Tadi saya ingatkan Saya buka dengan Abraham Akord ya Bukan Israel dan Arab Saja Sudah baikan Tetapi sekarang Bayangkan Arab Saudi dan Iran gitu Itu tuh terus terang Lebih shocking Daripada Kita waktu menyaksikan Abraham Akord Saya boleh gak kaitkan dulu Ke Indonesia gitu Saya tuh kadang-kadang Suka jadi bingung gitu Dengan Indonesia Kita menerapkan Aturan tentang Apa sih Yang berhubungan dengan Viva kemarin misalnya Itu selalu refer ke undang-undang Tetapi konkretnya Kenapa yang melakukan malah Perdamaian di Timur Tengah ya Which is directly or indirectly To Israel or Palestine Kenapa lebih Akhirnya kita kelihat Dengan mata kepala kita Pertama tadi Mantunya President Trump Kedua sekarang Oleh China gitu kan Jadi kalau ditanya Dampaknya akan Jadi apa Yang pasti ini adalah Salah satu perkembangan Paling shocking Dalam hubungan internasional Ya kan Karena ada aliansi Yang apa ya Atau pergeseran persaingan Atau pergeseran Ariansi Dan juga Pengaturan diplomasi Yang Yang berbalik total gitu Dan ini menarik Untuk kita Kita sepakati Betul disampaikan tadi Soal Amerika selama ini Menjadi akut utama Kalau gak selama Sudah 3 perempat abad loh Kalau kita hitung-hitung ya Bagaimana Amerika Sudah lama Ya Amerika Di sana Tapi sekarang Betul-betul Totalnya Amerika Is swipe To the outside Of the Apa namanya Mandala perang Kalau kita sebut Mandala perang Ya kan Dan bagaimana China yang tiba-tiba Tadi main-main sekunder Malah mungkin Less than Sekunder player Tiba-tiba Dia mengubah diri Menjadi sebuah Kekuatan baru Which is Menurut saya Sekali lagi Harusnya menjadi pukulan Buat Indonesia Karena Apa ya Saya tuh Merindukan Setelah Setelah Diplomat kita Muncul dengan Gagak perkasa Melahirkan Sile of Communications Hukum Laut Internasional Harusnya kita Dengan Tadi Mencantumkan Di undang-undang Selama perdamaian Belum ini Tegakkan This Dan Harusnya kita bisa Karena ini Kita udah kecelohan Dua kali Tadi yang saya bilang Arab Israel Diambil Bantunya Trump Sekarang Arab Diambil oleh China China Jadi Sekali lagi Ini akan Apa ya Apa ya Akan memberikan Kita juga pelajaran Karena sebenarnya gini ya Kalau kita lihat Timur Tengah ini Terjadinya Pergeseran Kehubungan Iran Dengan China Ini kan juga Sebenarnya Menguat Ketika Amerika Serikat Menarik diri Dari kesepakatan Nuklir Di Teheran Tahun 2018 Jadi Disitulah Kemudian Sebenarnya Apa ya Ini kita bisa Reflect ke Peran Hari ini ya Bayangin Dia mundur Dari kesepakatan Kemudian Dia Banned Import Ya kan Tapi Cina ignore itu Meskipun Iran Diberi sanksi Di 2021 Tapi misalnya Perjanjian strategis Antara Iran Iran dan Cina Yang sudah ada Selama 25 tahun Itu terus dilakukan Directly or indirectly Jadi Ada banyak kapal-kapal Sebenarnya kapal-kapal Minyak Iran Yang masuk ke Cina Itu undetected Misalnya Mereka ganti bendera Ganti flag Ganti nama kapal Dan lain-lain Jadi Sebenarnya Kalau kita lihat Memang Sebenarnya Kalau kapal-kapal Mereka bisa ditek Oleh AIMU Nah Tapi Ada Antara Iran dan Cina Yang bisa melakukan Itu dengan cantik Sehingga Mereka tetap Berjalan Perdagangannya Dalam jumlah Tons of barrel Yang semakin meningkat Dan itu Tidak bisa Dideteksi oleh Amerika Serikat Dan kawan-kawan Baik Nah Ini kita bicara Konflik Di Ini ya Di Suriah Yang berkepanjangan ini Dampak dari Kesepakatan ini Sejauh apa Misalnya Terhadap Konflik Palestina-Israel Yang sudah berkepanjangan juga Apakah Sebenarnya Kesepakatan ini Tidak punya dampak Terhadap konflik Atau malah sama sekali Tidak berdampak Gimana Bu Kalau saya itu Dari awal Misalnya ketika Abraham Hanford lahir Itu kan mereka Sudah berproses Sebenarnya akan Memwujud kepada Aliansi Negara-negara Timur Tengah Aliansi itu Bisa berbentuk Juga fakta Jangan salah Fakta pertahanan Nah Sebenarnya Sekarang Sekarang dengan Mencairnya ini Kita tuh Sebenarnya harus Aware Apa saja yang Kemudian dilakukan Bagaimana sekarang Misalnya satu sisi Israel sudah mencair Dengan Arab Kemudian sekarang Arab sudah mencair Dengan Iran Lalu kemudian Ada BRICS Lalu kemudian Ada Cina Ini kan kalau puzzle Ini dikumpul-kumpulkan Bisa saja ini ada Terjadi implementasi Kesepakatan Terkait Kerjasama Keamanan Di antara Perjanjian mereka Misalnya saja Ada Kan tadi saya sudah bilang Ada secara umum Ada ekonomi Ada perdagangan Ada investasi Ada olahraga Ada pemuda Nah Menurut saya itu Sudah sebuah wujud Apa ya Kerjasama Kawasan Timur Tengah Yang selama ini Selalu bergolak Ya kan Itu malah akan 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 Berubah secara signifikan Menurut saya Karena sekali lagi Semua unsur-unsur itu Sudah 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 Sangat cair Unsur-unsur yang selama ini Mereka ributkan Dan jangan salah ya Di dalam Agreement kemarin itu Di China Itu diumumkan bahwa Telah sepakat Bahwa Arab Saudi Dan Republik Islam Iran Akan melakukan Hubungan diplomatik Dalam waktu dekat Kalau tidak salah Dalam 2 bulan Jadi 2 bulan Yes Jadi dalam 2 bulan ini Kesepakatan diplomatik Akan dilakukan Kedua Perhutuan besar Dari kedua negara juga Akan segera Dibuka Dan sekali lagi Tidak lebih dari 60 hari Artinya Ada dorongan besar Yang membuat Bukan saja China berhasil Mendertiukan mereka Mendamaikan mereka Tetapi Akan membuat Hubungan diplomatik Segera terwujud Dan tadi PR-PR Sebenarnya kan Kalau dibilang Kerjasama Ekonomi Teknologi Perdagangan Sampai pemuda Itu sebenarnya Sudah ada Tahun 98 Tetapi ketika Diganggu Sekali lagi Oleh Bapak Kita satu itu Yang Terkales itu Maka Sampai 98 itu Kayak stuck Nah Ini semua Kayak di Revive Bapak Abraham Menggunakan istilah Gusti Allah Tadi akan shocking Terutama Posisi Israel Pasti akan Dipanas-panasi Nah Ini Jadi Menurut saya Ini akan jadi Tadinya Israel Itu akan Selama ini Apa ya Cukup Dihadapkan Antara Israel Dengan Negara musuhnya Menurut saya Israel Ada kemungkinan Digunakan Sebagai proksi Oleh Amerika Serikat Karena dia tahu Sekarang dia Sudah punya kehilangan Grip Grip dia Timur Tengah Kepada Arab Sudah dihilang Ya kan Jadi dia Imbalans Dengan Tiba-tiba Iran Musuh bebuyutannya Yang juga tiba-tiba Masuk ke dalam Sana gitu Ya Gini To be honest with you What Putin felt Atau apa Rasanya rasakan Aku rasa Dengan ini tuh Jejak-jejak Adalah Amerika Merasakan Apa yang dirasakan Oleh Ini menarik Tadi Ibu Konil Sempat singgung Tentang Israel Ya Bu Jadi Selama ini kan Memang Israel Selalu memandang Iran itu Sebagai ancaman Buat Israel Nah Boleh Ini Bu Lebih detil lagi Kira-kira Bagaimana Israel Melihat Kesepakatan ini Karena ada Iran Tadi Bu Gini ya Jadi mau apapun juga Ketidak Ketidak Harmonis yang Antar negara Atau Permusuhan Atau Kecurigaan Semuanya itu Sebenarnya bisa Baik-baik saja Kalau Hubungan diplomatis Jangan berubah Jangan berubah Saya itu kan Urusan Israel INSS Waktu saya itu Di BSD Kamar Tempat di atas Saya Itu adalah Kamarnya Namanya Eflame Count Dia itu adalah Apa Ahli nuklir Iran Tantet ya Ahli nuklir Iran Dosen di National Defense University Amerika Serikat Coba Untuk pelajaran Untuk tetang Nuklir War Tapi dia ada Di INSS INSS ini adalah Tingtennya Perdana Menteri Israel You know what I mean Jadi yang mau saya bilang Di sini adalah No matter what Kita boleh aja Berkongsa Boleh apa Tetapi Sebenarnya secara strategis Kita juga harus Meraih Orang-orang Atau Dia tidak harus diploma Bisa akademisi Bisa ilmuwan Atau apa Yang bisa Menengahi Atau paling tidak Menjebatani Apa sih Keributan Atau ketegangan Nah Di sini yang menarik Yang mau saya bilang Adalah Dengan adanya Abraham Akon Plus adanya Akhir sekarang Iran Abraham Saudi Berdekatan Saya sangat melihat Sangat dekat Ini posisi Israel Mungkin akan berubah Karena menurut saya Orang Israel itu Pinter-pinter ya Dia tidak akan mungkin Melahirkan pemimpin Macam Zelensky Tidak mungkin lah Itu mah Jauh banget Gitu kan Jadi Dia akan pasti Berpikir sangat Sangat Kodan strategis Terus terang aja Saya dalam beberapa hari ini Menerima masih Beberapa paper Dari ARSS Terkait Apa Perdamaian Arab Saudi dan Iran Lalu dampaknya Untuk Israel apa Tapi terus terang Saya ini beberapa hari Sibu banget Jadi belum sempat baca Dan mengambil benang merahnya Apa di dalam mata Israel Atau Pandangan Israel Tentang ini Tapi kalau saya setelah lihat Seluruhan Malah ini akan baik Buat Timur Tengah Sebenarnya Yang selama ini Terus bergolong Ya baik Nah kalau Ini Bu Terkait Suni dan Siah Sendiri Ini Kemisterinya Seperti apa Saya tuh agak Agak males Kalau bicara soal Suni dan Siah Relations Karena Di masyarakat kita itu Suni dan Siah Sudah kayak Hal dan haram Mohon maaf ya Jadi Terlalu 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 Dihitam putihkan Padahal Menurut saya Kalau pecahnya Suni dan Siah itu Bukan hanya Kepada Sejarah Islamnya Tetapi Lebih Lebih kepada Sejarah Ketika Kita itu Melupakan strategi Ottoman Empire Kalau kita Mau agak Bajin baca Sebenarnya Kita akan bisa Lihat Yang mungkin Gara-gara Memang semua ini Ya udah Gak bisa dibantah Perancis dan US Eh maaf Dan UK Dan UK Nah Tapi kan Kejujuran Untuk melihat itu Kayaknya Di kita Pertama Mungkin Gak cukup Referens Atau orang Gak mau baca Ya kan Kedua Kementerian Kita pun juga Gak mau Menerangkan Kepada publik Jadi yang disuruh Kalau ada Tentang Suni Siah Tentang Ketegangan ini Yang disuruh Ngomong misalnya Diplomat Palestina Misalnya Kan jadi aneh Padahal Saya harus Terangkan secara Singkat Karena ini Sejarah panjang Banget Ottoman Empire Itu Itu Sangat Sangat Tetapi Dia tahu Betul Ketika Dia memasuki Area kesearah Ke arah Sana Dia itu Tidak pernah Mendirikan negara Coba baca Sejarah Ottoman Empire Dia selalu bilang Bahwa itu adalah Afiliate to Ottoman Afiliate to Ottoman Afiliate to Ottoman Jadi tidak pernah Sultan Suleman Itu Membagi Menjadi negara Kenapa? Saya beritahu Anda Karena di daerah sana itu Mereka tidak terbagi Antar negara Tetapi Klan Nah Klan ini Ada yang Suni Ada yang Siah Nah Ketika Inggris dan Perancis Masuk Di era itu Mereka Sembarangan-sembarangan Aja tuh Tiba-tiba Kayaknya Gue lagi Nguasai daerah Suni Tapi gue suka Si klan Siah itu Dia masukin lah Si Siah itu Ke area Suni That's vice versa Ini yang terjadi sekarang Makanya Dan itu Kita tarik Dari era itu Itu membawa Terus Apa Betulan antara Suni dan Siah Yang menurut saya Harusnya Kalau dulu UK dan French itu Follow the rules Of Sultan Suleman Maka itu Tidak mungkin terjadi Tapi kembali Ini pembelajaran juga Buat kita Makanya saya Nggak mau terlalu banyak Masuk ke sana ya Karena nanti Saya dianggap Soto banget Lu Islam lu aja Belum tentu Benar Tapi kalau Aku tarik dari De Geopolitik Kita itu Melupakan Peran Sultan Suleman Which is Yang harusnya Kita ikuti Betul Bahwa disana Itu adalah Sebuah area Yang beda banget Dengan area-area lain Di dunia ini Oke Nah berikutnya Bu Koni Ini kalau kita Berandai-andai Kedepan ini Jangka panjang Bagaimana Ibu melihat Kesepakatan damai ini Akan bertahan berapa lama Ini kira-kira Bu Karena kan ini kan Juga Nggak terlepas Dari bicara Kepentingan Bu Artinya Kepentingan Saudi Kepentingan Iran Saya harap ini jadi Last question Karena waktu kita Sudah habis Tapi intinya begini Jangan dilupakan Bahwa Ada BRICS Di sini Dan BRICS ini Perannya sangat besar Terutama Saya melihatnya Dari aspek Yang dikatakan Oleh Presiden Putin Dalam pertemuan BRICS Yang kemarin Itu semua orang Di kita juga Kayaknya Nggak perhatikan Presiden Putin Itu menyatakan Satu yang paling penting Bahwa BRICS ini Bergabung Bukan saja Semata tentang Ekonomi dan perdagangan Dan currency Tetapi yang diumumkan Adalah Mulai hari itu Mulai kemarin itu Pertemuan BRICS terakhir Maka semua Rare mineral Earth Rare mineral Atau apa ya Mineral Apa ya Bumi Yang Saya nggak tahu lah Bahasa Indonesia Tapi itu kita sebutnya Rare Earth mineral Jadi terkait dengan Oranium Dan lain-lain Ada berapa jenis Rare Mungkin ada sekitar 12 yang paling strategis Untuk teknologi Masa depan Itu telah Di mapping Bersama Jadi antara Negara BRICS Sekarang mereka Sudah mapping Bersama di mana Rare earth material Dari negara-negara itu Ya kan Kemudian Mereka sepakat Untuk melakukan Kerjasama Dalam bidang eksplorasi Dan juga teknologi eksplorasi Jadi mau saya bilang Sebenarnya Putin itu Kalau main chart itu Menangnya udah jauh banget Karena dia udah Bikin Pertama bikin BRICS Bersama China Ya kan Dan sekarang bersama Presiden Xi Jinping Karena dia tahu teknologi China Itu nggak main-main It's very advanced Makanya dia bersatu Dengan China Untuk kemudian Mendorong Negara BRICS Memberikan peta Peta mineral mereka Rare earth Tadi Kemudian akan melakukan Apa eksplorasi Atau joint exploration Bersama untuk Tekologi masa depan And that is Menurut saya Di titik Mereka ini sudah menang perang Kalau menurut aku Karena ini sangat strategis Kita kan berpikir Cuma minyak-minyak-minyak Atau gas-gas-gas-gas Mereka nggak Makanya rugi Indonesia Kalau nggak Menurut saya ya Sangat rugi Indonesia Yang sangat kaya Rare earth mineral Terutama di Bangka Saya tahu betul Bangka di Indonesia Timur Kalau kita nggak segera Bergabung dalam BRICS Jadi Saya terima kasih Ditanyakan ini oleh Armory Karena menurut saya Inilah sebenarnya Waktunya Kementerian Pertahanan Dan juga Kementerian Luar Negeri Bersama-sama Lemhanas Memikirkan BRICS Dengan Sangat serius Halo Bu Koni Ya Ya Bu Koni mohon izin Tadi agak keputus-putus Yang terakhir Bu Jadi Apa namanya Mohon izin yang terakhir Ini semacam Closing statement Bu Terkait kesepakatan ini Terhadap Kepentingan nasional kita Dan bagaimana juga dengan Kebijakan luar negeri kita Bu Tadi walaupun Ibu udah singgung Tapi terputus-putus tadi Bu Jadi intinya Buat saya adalah Apa yang dilakukan oleh BRICS Kita bersama-sama dengan Apa Menguatnya pertama Menguatnya tadi Hubungan Arab dengan Israel Kemudian Menguatnya Arab dengan Iran Lalu sekarang kita tahu BRICS makin bergerak cepat Dan Presiden Putin Itulah mengeluarkan Kebijakan yang sangat strategis Terkait mineral Red Earth material Dan juga Red Earth exploration Maka sebenarnya Indonesia Di menurut saya Harus segera bergabung Ke BRICS Kalau kita tidak mau tinggalkan Jadi itulah Kita gak bisa jadi penonton Terus-terusan Kita udah bisa lihat Kita dua kali kecolongan Apriamakur Sekarang Pertamaian ini Dan jangan salah Ini tidak lepas dari Adanya BRICS disitu Maka Indonesia Maka Indonesia tidak boleh kehilangan momentum Untuk segera menutupkan sikap Tentang BRICS Dan bagaimana Kita ke depannya Saya kira itu deh penutupnya Supaya kita bisa belajar Dari kita yang ketinggalan terus Dari konstelasi geopolitik dunia Yang harusnya kita ambil Peran banyak Baik Terima kasih banyak Bukoni Terima kasih Sudah menyempatkan waktu Hadir Di talk show kita Terima kasih Sudah berbagi Dan sharing Dengan kami Di Armory Ribbon Pagi ini Semoga Bukoni Selalu dalam keadaan sehat Selalu Bu Amin Terima kasih Baik Sobat Armory Tak terasa Kita sudah di penghujung waktu Jadi Sebagaimana pesan Bukarno Bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup Di tengah lautan masyarakat Yang religius Mari kita terus jaga Toleransi Kerukunan Dan harmoni Dalam hidup berbangsa Dan bernegara Terlebih lagi Dalam posisi geopolitik Bangsa kita Di tengah Masyarakat dunia Jangan lupa Sobat Armory Ribbon Like, subscribe Dan komen Konten-konten Dari akun Youtube kami Di Armory Ribbon Maupun di akun-akun media sosial kami Terus ikuti Acara dialog Dan talk show kami Yang sangat bermanfaat ini Tentunya Dengan Ibu Kony Rakundini Bakri Di program Kony's Black Box